Ustadz Maulana belum lama ini semangati para petinggi dan prajurit TNI AU serta seluruh sivitas RSAU Dr. M. Hasan Toto, Lanud Atang Senjaya Bogor. Kehadiran Dai Kondang tersebut untuk memberikan siraman rohani pada tasyakuran hari jadi RSAU M. Hasan Toto yang ke-53 tahun sekaligus peresmian fasilitas sarana-prasarana baru. Dengan gaya ceramahnya yang khas, Dai Kondang bernama lengkap Ustadz Muhammad Nur Maulana ini menyampaikan pesan religi kepada seluruh hadirin, khususnya yang beragama Islam untuk tetap melakukan aktivitas keseharian sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan di tengah tausiyahnya, Ustadz berperawakan mungil asal Korowaka, Sulawesi Selatan itu mengajak seluruh hadirin senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW serta beristighfar. Hal itu penting dilakukan agar dalam aktivitas keseharian sebagai prajuri TNI dan melayani masyarakat di RSAU akan selalu mendapatkan rahmat serta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Selain itu, menurutnya dengan terus membaca sholawat di setiap kesempatan, maka Allah SWT akan menghapuskan dosa besar, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, menyelamatkan dari siksa api neraka, dan kelak mengantarkan kepada kenikmatan surga yang abadi. Di penghujung tasyakuran, Komandan Lanud Atang Senjaya Bogor, Mars Maten Isuliono beserta istri didampingi Kepala Rumah Sakit RSAU Dr. M. Hasan Toto, Kolonel Kes Hendro Yulianto, berkesempatan memberikan santunan secara simbolis kepada ratusan anak yatim di lingkungan Lanud Atang Senjaya Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.